Kita sok jago di sosial media kita, kita berujar sebebas kita, mencaci, memaki, bahkan bullying atau lainnya Hati-hati pas ketemu jagoan beneran Nah, ujung-ujungnya apa? Nangis, minta maaf Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk anda semua Bilbanger, Cangkrukanesia, Millenials, Bosku dan lain-lainnya Salam sehat untuk Indonesia Salam Bela Negara, ayo Bela Indonesia aku karena Indonesia rumah kita bersama Jujur, gue bikin konten ini abis nonton duo botak fit Cahyadi Korpusel atau Dedy Korpusel Banyak sekali hal yang saya dapat cukup inspiring terkait Bagaimana kita harus bersikap di ranah sosial media Dan ini kita bisa belajar dari Aska bagaimana ketika ia menjawab berbagai kecamuk dalam dirinya Tapi tetap bisa mengeluarkan kata-kata baik di sosial media Nah, era disrupsi seperti saat ini atau era industri 4.0 Era industri 5.0 Media sosial memang menjadi platform utama penyebaran informasi Jika tidak digunakan dengan bijak dan sesuai etika Media sosial adalah lahan subur untuk menyebarkan konten terlarang Seperti hate speech, hoax, cyberbullying, rasisme Hingga bahkan penyebaran virus komputer atau virus-virus kejelekan lainnya Nah, saya sepakat jika ada yang bilang di era sosial media saat ini Yang hilang adalah Atau yang hilang dari diri kita adalah etikanya Postingan kita juga harus ada rambu-rambunya Dulu mulutmu adalah hari maumu Saya sangat setuju dan sekarang tentu Statusmu, ketikanmu adalah hari maumu Nah, akhir-akhir ini rame Jadi bahasan di sosial media Di TV-TV konvensional Atau di media mainstream soal rasisme Aduan ketua umum KNPI Atau stuitan Abu Janda Yang dinilai rasis terhadap penggiat HAM Atau yang dulu pernah di Apa namanya di HAM Indonesia Yaitu Bank Natalus Pige Nah, terlepas dari itu semua So, sebagai insan yang menyunjung tinggi Nilai-nilai Pancasila Sebagai insan pilihan negara yang mengedepankan cinta Atau pada tanah air Sadar berbangsaan dan bernegara Yakin Pancasila sebagai ideologi negara Dan memiliki kemampuan awal pilihan negara Jelas harus ekstra pijak Menggunakan media sosial Kekecewaan penting untuk diutarakan Tapi, think twice Sebelum diposting Berfikirlah dua kali sebelum kita posting Nah, mengatur kata-kata Walau dalam hati kita berkecamuk Marah, berontak Agar kata-kata tak menjadi penjara Buat kita layak dicoba Dan kita bisa belajar Dari Aska Aska Anak dari Didi Korpusar Terkait head speech Kita dapat melihat dengan jelas Bentuk paling banyak Berupa penghasutan Penghinaan Pencemaran Nama baik Penistaan Perbuatan Tidak menyenangkan Dan provokasi Ini bisa dalam berbagai bentuk Kata-kata Maupun visual Yang akhir-akhir ini juga Cukup rame Seseorang disandingkan dengan Benantang Nah, penting untuk kita pahami Bahwa semua itu Bisa menjadi kuburan Bagi kita semua Bagi pengguna Meksos Karena Melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Ini tentang ITE Atau Informasi dan Transaksi Elektronik Khususnya Di pasal 27 Ayat 3 Terkait Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama baik Nah, selain itu Perilaku di Meksos Lainnya yang bisa dikenakan Sangsi Hukum Antara lain adalah Hoax Pengancaman Peretas sistem data elektronik Pencurian data elektronik Serta akses ilegal Banyak hari-hari ini Di tengah pandemi Di tengah WFH Orang mencatat foto Dan nama orang Untuk profil WA-nya Dan kemudian menipu Orang-orang di sekelilingnya Pertanyaannya adalah Kenapa Dia tahu Teman atau lingkaran Orang yang dicatat foto Dan namanya Nah, ini adalah kerja Penegak hukum Tentunya Nah, kita tahu bersama Kapolri pun telah mengeluarkan Surat edaran Atau SE Nomor 6 Karis miring 10 Tahun 2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian Untuk Menangani Kasus tersebut Nah, ayo Para pemuda Indonesia Dan rakyat Indonesia Biar kita terhindar Tidak terjebak Atau Bahkan Terjerat Dengan hal ini Kaungkan Semangat Belan Negara Dalam keseharian kita Khususnya dalam bermedia sosial Memang yang paling berat Di ranah media sosial Atau di era media sosial Itu adalah menyetop berita hoax Bagaimana memutus Berita itu Agar tidak Diserap oleh hal layak Yang lebih luas di luar kita Nah, intermesu Nah, ujung-ujungnya apa Nangis Minta maaf Berapa banyak orang yang melakukan Head speech Rasis Nah, kemudian disamperin Atau didatengin polisi Endingnya Endingnya Itu tidak ada manfaatnya Bahkan Ketika kita sebar Mudorotnya Atau dampaknya Lebih menyeramkan Nah, kemudian Ayo budayakan Membaca Secara utuh Sehingga kita terhindar Dari Perilaku yang Melihat banyak Membaca sedikit Ujung-ujungnya Kita terjebak Disitu Nah, kemudian Stop Jauhi Rasisme Kita hidup di Indonesia Memikir ragam suku Ragam budaya Ratusan bahasa Perbedaan itu Indah Perbedaan itu Bisa kita manfaatkan Menjadi kekuatan kita Jadi Stop Rasisme Walaupun kita tidak setuju Tidak perlu kita mencacimaki Menyampaikan ujaran kebencian Bahkan rasisme Kemudian stop bullying Bullying Ini juga bahaya Khususnya untuk Anak-anak remaja Millenial Bahkan kita Secara sadar Atau tidak sadar Nah, ini kita harus Berhati-hati Kuncinya bagaimana? Ayo Banjiri Sosial media kita Dengan Hal-hal baik Tentang Indonesia Kita tidak akan Kekurangan konten Terkait dengan Hal baik Tentang Indonesia Kita punya Ribuan puluh Ratusan ribu puluh Bahkan ada sekitar Tujuh ratus Yang belum dinamai Nah, ini bisa kita Manfaatkan Untuk konten kreatif Kita Kita memiliki Ragam budaya Ribuan Seni Tari Ratusan Bahkan mungkin ribuan Destinasi wisata Dan lain-lainnya Kenapa Kita Banjiri Sosial media kita Dengan hal-hal Seperti itu Dan ketika kita harus Menyampaikan Ungkapan Rasa Kecewaan Tentu kita harus Sampaikan dengan Bahasa yang baik Dan paling penting Adalah Sampaikan Solusi Dan ketika Solusi itu Dinilai Tidak cocok Ya kita harus terima Inilah Negara demokrasi Nah, kemudian Indonesia Bicara baik Indonesia Bicara baik Bisa kita Jadikan Konten Sosial media Kita Sehari-hari Mulai dari kita Bangun tidur Sampai kita Tidur lagi Kenapa Nggak kita bisa Lakukan itu Kelurakan Semangat Bela Indonesia Membela Indonesia Tidak harus Dengan senjata Tapi melalui Ragam profesi Hobi Dan lain-lain Termasuk Dengan konten-konten Kita Kemudian Jadilah Agen Bela Negara Bela Negara Terkait dengan Sikap Dan Berlaku Yang Didasari Oleh Kecintaan Kita Pada Tanah Air Undang-undang Dasar 1945 Dan Pancasila Yuk Kita Tanamkan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Kesarian Kita Kemudian Jadilah Pembela Cinta Tanah Air Siapa Lagi Kalau Bukan Kita Tentu Ketika Kita Sendirian Membangun Indonesia Itu Mustahil Tapi Ketika Kita Bersama Membangun Indonesia Pasti Bisa Jadi Jangan Kentar Yuk Kita Banjiri Social Media Kita Jauhi Hoax Kita Stop Segala Bentuk Berita Yang Tidak Bermanfaat Cukup Di Kita Tidak Perlu Kita Sebar Lagi Dan Ayo Rame Rame Kita Report SPM Atau Konten Konten Yang Hanya Menimbulkan Peperangan Kerusuhan Dan Lain Lain Kita Adalah Indonesia Indonesia Adalah Rumah Kita Salam Sehat Selalu Untuk Anda Semua Salam Sehat Untuk Indonesia Salam Bela Negara Ayo Bela Indonesia Aku Karena Indonesia Rumah Kita Bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum